Intro Pemirsa Wali Kota Tarakan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 hari ini Kamis 25 Maret 2021 7 pasien dinyatakan sembuh COVID-19 dan bertambah 19 kasus konfirmasi positif sehingga dengan adanya penambahan ini setiap harinya maka kumulatif kasus konfirmasi mencapai 5.732 orang Melalui siaran persnya Juru Bicara Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan Dr. Devi menyatakan tercatat kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 37 orang dan kontak erat yang dipantau sebanyak 1.217 orang hari ini bertambah 19 pasien kasus konfirmasi positif COVID-19 dan 7 pasien dinyatakan sembuh sehingga total pasien sembuh sampai saat ini telah mencapai 5.108 orang Dr. Devi menambahkan dengan bertambahnya 19 kasus positif sehingga kumulatif jumlah kasus konfirmasi mencapai 5.732 orang dan yang masih menjalani perawatan di rumah sakit mencapai 521 pasien hari ini tidak ada penambahan kasus konfirmasi meninggal dunia Dr. Devi menyampaikan kepada seluruh masyarakat Tarakan untuk wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan COVID-19 agar tidak semakin menyebar dan meluas dengan selalu memakai masker mencuci tangan pakai sabun di air mengalir menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter menghindari berkerumunan di tempat-tempat umum membatasi menyentuh fasilitas di tempat umum dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum cuci tangan Tim Liputan, Equator TV